Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pencinta catur dan para catur mania Selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia Bapak ketiga video Grand Prix Leg kedua ini kawan Hanya ada dua partai yang berakhir menang kalah tadi malam Yaitu partainya Richard Rapot vs Fidit Santos Gujarati Dan satu lagi partai dari Vladimir Fedosev vs Alexi Sirov Setelah memetik dua kali kemenangan berturut-turut kawan Di babak pertama dan di babak kedua Akhirnya langkah Fidit terhenti di babak ketiga ini Langkahnya dihentikan oleh Richard Rapot Dan kita akan ulas game mereka tadi malam Sebelum itu berikut inilah kawan Posisi pemain-pemain setiap poolnya Sampai tiga babak ini Menarik kawan ada di pool D Yaitu semua pemain nilainya sama Dengan satu setengah point Artinya semua pemain sampai babak ketiga ini Tidak pernah ada yang kalah Ataupun menang Semua bermain remis sampai babak ketiga ini Oke itulah hal yang menarik di pool D Semua pemain berakhir remis Permainannya sampai babak ketiga Dan kita langsung ke atas papan kawan Kita lihat bagaimanakah Richard Rapot Dapat menjegal langkah Fidit di babak ketiga tadi malam Disini di cat Rapot pegang putih Mengawali dengan pion D4 Kuda F6 oleh Fidit Gujarati Pion C4 Pion E6 Kuda C3 Dan gajah B4 Kita temui permainan NIMSO Indian Defense Dan Rapot memilih variasi klasikal dengan pion E3 Rokade oleh Fidit di langkah keempatnya Dan gajah D3 Ini untuk menghentikan potensi ancaman kuda hitam yang ingin bergerak Memberikan preset bagi kuda C3 ini kawan Juga di langkah berikutnya Untuk memberikan tekanan pada pion H7 ini Dengan dukungan menteri di peta C2 Yang seringkali dilakukan oleh pemain putih Fidit melanjutkan dengan pion D5 Menantang pion C Diterima oleh Rapot Dipukul balik menggunakan pion Agar tetap mendapatkan kontrol di peta-peta ini kawan Dan selanjutnya adalah pion A3 Pada posisi ini kebanyakan di game-game terdahulu Gajah ini ditarik mundur ke peta E6 Ataupun langsung ke peta E7 Bahkan engine juga menyarankan peta A5 Bagi gajah juga bisa digunakan oleh gajah Engine tidak menyukai variasi pertukaran seperti ini kawan Walaupun terlihat dengan variasi pertukaran ini Hitam merusak bangunan pion putih di sayap menteri Dengan menciptakan pion terpisah di sisi kiri papan Tapi apapun masih bisa terjadi kawan Di awal-awal pembukaan seperti ini Lajur B yang sudah semi terbuka bisa dimanfaatkan oleh putih nanti Dan seterusnya Oke kita kembali ke langkah aslinya Vidit memilih peta D6 bagi gajahnya Dan Rapot melanjutkan Menteri C2 jelas memberikan tekanan di sini Dan nanti kemudian mungkin gajah ditempatkan Atau dikembangkan di peta-peta ini Beteng siap digeser ke lajur C yang sudah semi terbuka Bisa dilakukan oleh putih kawan Dan Vidit melanjutkan dengan pion A6 Dibalas kuda E2 Dan beteng E8 Rapot langsung rokade di langkah ke 10 Selanjutnya pion B6 Menyiapkan peta bagi gajah Berkembang ke peta ini kawan Menepati diagonal terang yang mungkin saat ini Masih tertutup oleh pionnya sendiri Tapi bisa saja digunakan oleh gajah terang hitam ini Yang sering kali dalam permainan Nimso juga Gajah ini biasanya ditempatkan di peta B7 Di diagonal terang panjang Rapot melanjutkan dengan pion B4 Untuk menghentikan laju ekspansi pion C5 Dan pada posisi ini kawan di game-game sebelumnya Selalu hitam menempatkan gajah langsung ke peta B7 Tapi pada posisi ini Vidit memilih langkah lain tadi dengan kuda ke peta D7 Dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya Di langkah ke 11 ini Rapot melanjutkan langkah kuda F4 Dan terlihat di sini Rapot sedang menantang hitam untuk pukul kudanya Dengan gajah Jika kalian lakukan hal ini Kalian bisa merusak bangunan pion putih kawan Tapi kalian harus merelakan gajah kalian Seperti diketahui gajah sedikit lebih baik kawan Daripada kuda dalam permainan terbuka Apalagi posisi setelah Baku hantam gajah dengan kuda Dipukul balik menggunakan pion Permainan sedikit terbuka Walaupun di sini terlihat Kita mempunyai outpost yang cukup bagus Sebetulnya di peta-peta ini Di peta E4 Ataupun peta D4 Dengan dukungan pion kawan Tapi ini juga memberikan keuntungan juga bagi putih Dengan adanya pertukaran perwira tadi Di peta F4 Memberikan kontrol lebih pada peta E5 Oke kita kembali ke langkah aslinya Pada posisi seperti ini Vidit tidak tertarik untuk pukul kuda putih F4 Dia melanjutkan dengan pengembangan gajah terangnya ke B7 Dan dibalas peteng B1 Di sini kuda mundur ke F8 Persiapan kawan untuk bermanover Untuk memblokade ancaman dari putih Pion F3 dan kuda G6 Selanjutnya kuda mundur ke E2 Menolak tantangan pertukaran kuda Dan Vidit melanjutkan langkah menteri E7 Di sini kuda ke G6 Lagi-lagi menawarkan pertukaran perwira di sini kawan Tapi tetap saja kawan kerugian bagi hitam Untuk menyerahkan gajahnya bertukar dengan kuda putih Menteri bergeser ke D7 Untuk menghindari ancaman garbuan dari kuda putih Yang sedang mengincar gajah gelap hitam ini kawan Dan rapot tetap melangkahkan kudanya ke peta F5 Untuk memberikan ancaman bagi gajah Gajah mundur ke F8 Selanjutnya raja bergeser ke H1 Untuk menghindari diagonal yang terbuka Yang seringkali dilakukan oleh pemain Setelah dia mendorong pion F-nya maju ini kawan Vidit melanjutkan kuda E7 Menantang pertukaran kuda Ditolak kuda mundur Selanjutnya beteng D8 Dan kuda mundur ke E2 Memberikan backup atau mencoba mereposisi Untuk bergerak ke sayap raja Ataupun membuka lajur C Bagi menterinya kawan Mungkin dikuti langkah gajah bergerak Ke peta-peta ini Beteng digeser ke lajur C Memberikan tekanan bagi pion C7 nanti Vidit meresponnya dengan langkah kuda Kembali ke G6 Untuk membuka akses bagi gajah keluar kembali Ataupun membuka lajur E Bagi petengnya Memberikan ancaman bagi pion E3 Jika gajah gelap hitam Berkembang ke peta B2 Selanjutnya rapot Mendorong pionnya maju Untuk menghindari tekanan dari peteng putih Juga menantang pion pusat hitam Diterima oleh Vidit Dipukul balik Menggunakan pion F Dan coba lihat sekarang kawan Dengan pertukaran pion pusat tadi Sekarang putih mempunyai pion pusat Yang sangat solid Dengan keberadaan pion-pionnya ini Terlihat putih sekarang mendapatkan Banyak sekali kontrol di lajur Atau di baris kelima Dengan pion-pionnya ini Ataupun juga mendapatkan kontrol Di peta-peta ini Peta G5 Peta H5 Dengan para perwiranya ini Dengan keberadaan Ataupun kontrol seperti ini Yang dilakukan oleh putih kawan Tentu akan menyulitkan Bagi pergerakan perwira hitam Di peta pusat Ataupun juga menyulitkan Bagi pergerakan perwira hitam Untuk menyerang langsung Lewat sayap raja Dan kita lihat saja Apa yang harus dilakukan oleh Fidit Untuk membongkar pion-pion putih Di peta pusat ini Fidit bermain dengan Beteng naik ke E6 Mungkin berencana Untuk memberikan tekanan Untuk mendobel betengnya nanti Di lajur E Tapi pada posisi ini kawan Langkah terkuat bagi hitam Bisa memberikan counter attack Dengan pion C5 Untuk merusak struktur pion putih Di peta pusat ini Jika pion B Pukul pion C5 Masih bisa dipukul balik Dan jika kalian pada posisi ini Tidak mau pukul balik pion hitam ini Mendorongnya untuk menjadikan Pion bebas seperti ini Akan memberikan tempat Bagi kuda di peta E5 Yang sedang mengancam Gajah terang kalian Dan gajah kalian nanti Akan tewas oleh kuda ini Kalian harus menyerahkan Gajah terang kalian Walaupun pada posisi ini kawan Terlihat bangunan pion hitam pun Juga rusak Mempunyai pion yang Sangat lemah Di posisi lajur C ini Ataupun di posisi lajur A Yang udah menjadi target berikutnya Oleh putih Memang posisi ini Masih tetap menguntungkan Bagi putih Paling tidak langkah ini Atau variasi ini Sedikit mereduksi Tekanan-tekanan Dari putih Di langkah berikutnya Tapi Vidit memilih Langkah peteng naik Ke peta E6 Dan rapat melanjutkan Pengembangan perwira terakhirnya Gajah B2 Untuk melindungi Pion pusatnya Dari ancaman hitam Sehingga nanti Kudanya ini Bebas bergerak Kawan Mungkin ke peta F4 Untuk menantang Pertukaran kuda Agar diakonal ini Nanti juga terbuka Dari blokade kuda Di peta G6 Bisa jadi Dan Vidit Melanjutkan dengan Kuda G4 Memberikan ancaman Garbuan peteng Dan menteri putih Menteri bergeser ke B3 Di sini Pion B5 Untuk mengontrol peta G4 Agar gajah Tidak ditempatkan Di diagonal terang ini Selanjutnya Rapat melangkahkan Gajahnya mundur ke C2 Untuk membuka akses Bagi menterinya Untuk mengontrol peta E3 Ataupun bergeser Ke lajur F Untuk memberikan pressure Bagi Pion F7 Dan di sini Vidit menggeser Beteng ke lajur C Ke C6 Dan mungkin terlihat Pada posisi di kawan Putih mempunyai Kesempatan Untuk mendorong Pionnya maju Untuk mendapatkan Kontrol di peta-peta ini Sekaligus Sekarang menyerang Beteng Tapi pergerakan Beteng bergeser ke lajur C Tadi sedang Mengincar gajah ini Sebetulnya Setelah dipukul Balik oleh menteri Kudanya bisa bergerak Untuk memberikan Garbuan Oleh karena itu Pada posisi ini Tadi kawan Setelah beteng Digeser ke lajur C Ini Rapat Melangkahkan Kudanya Ke peta F5 Untuk mendapatkan Kontrol-kontrol Di peta-peta ini Agar pergerakan Kuda hitam Tidak bisa menempati Peta E3 Dan pada posisi ini Vidit menggeser Betengnya Ke lajur E Untuk memberikan Tekanan Di lajur E Yang sudah Semi terbuka ini Pada posisi Langkah beteng Bergeser ke lajur E Merupakan langkah Kesalan Dari Vidit Enjin menyarankan Hitam bermain Dengan langkah Kuda ke peta E7 Tapi dengan Memainkan variasi Seperti ini kawan Ada jalur gila Yang bisa dilanjutkan Oleh putih Yaitu Melakukan pengorbanan Pukul pion G7 Setelah dipukul Balik oleh gajah Beteng bisa Menusuk Pukul pion F7 Karena mendapatkan Dukungan Dari menterinya Mungkin nanti Diplokado oleh beteng Beteng satunya Bisa bergeser Ke lajur F Untuk memberikan Kontrol penuh Di lajur F Yang sudah terbuka ini Dan nanti mungkin Diikuti dengan Langkah gajah Untuk mengusir beteng ini kawan Lengkap sudah Nanti serangan putih Di diagonal terang ini Terhadap Raja Hitam nanti Tapi pada posisi Seperti ini tadi kawan Kita lihat Vidit langsung Menggeser betengnya Ke lajur E Dan rapot Melanjutkan dengan Langkah kuda Ke G3 Memperkuat posisi Pion Juga berkoneksi Dengan kuda Apabila nanti ada Pertukaran kuda Masih bisa dipukul Balik oleh saudaranya Dan putih Masih tetap Mempunyai kuda Monster Di lajur F Vidit melanjutkan Dengan pion A5 Kawan Mencoba melakukan Pengorbanan pion Di sayap menteri Kembali membuat langkah Yang tidak akurat Sementara ditolak Rapot memilih Gajah D3 Memberikan ancaman Serangan tusuk sate Beteng bergeser Menghindar Ke E6 Dan disini Pion B Pukul Pion A5 Selanjutnya Pion C6 Untuk memperkuat Bangunan pionnya Dari ancaman Gajah putih ini Kemudian rapot Mendorong Pion E5 Untuk mengontrol Petak-petak gelap ini Agar beteng Sudah tidak lagi Bisa bergerak ke peta ini Kuda juga tidak bisa Mundur lagi Ke peta F6 ini Sekarang petak-petak gelap ini Sudah mendapatkan Kontrol penuh Dari para perwira putih Disini Fidit mengeluarkan Gajahnya ke E7 Dan kuda putih H5 Memberikan ancaman Bagi pion G7 Gajah kembali Dan disini Pion H3 Mengusir kuda Kuda ke H6 Disikat oleh kuda putih Dipukul balik oleh pion G Rusak bangunan pion hitam Di sayap raja kawan Selanjutnya Kuda ke F6 Skak Menggarpu menteri Disikat oleh beteng Disikat balik oleh beteng putih Selanjutnya adalah Gajah G7 Beteng mundur ke F2 Persiapan mendobel beteng kawan Untuk mengincar Pion F7 nanti Disini Fidit menggeser betengnya Ke B8 Gajah E4 Pion C5 Gajah pukul gajah Tidak langsung dipukul balik Menggunakan beteng Ataupun menteri Fidit mendorong Pionnya terlebih dahulu Mengancam menteri Menteri bergeser Ke F3 Memberikan tekanan Bagi pion F7 Gajah dipukul oleh beteng Selanjutnya Gajah C3 Dan pada posisi ini Di langkah ke 40 Fidit menyerah Karena merasa Kalah posisi Dan kalah kualitas Perwira Hitam sudah tidak bisa Mempunyai banyak pilihan Kawan di posisi ini Tidak bisa bermain Lewat sayap menteri Dengan mendorong Pionnya Masih bisa dipukul balik Oleh pion A Putih juga memberikan Tekanan bagi pion F7 Yang sulit Untuk didorong ke depan Untuk melawan pion putih ini Kawan Beteng pun juga siap Dikeser ke lajur F Untuk memberikan 3 kali tekanan Pada pion F ini Tentu saja Dengan formasi Atau komposisi Seperti ini Permainan ini Masih cukup panjang Untuk dilanjutkan Kawan Apalagi di level Post ronda Seperti kalian Dan mungkin Pada posisi Seperti ini Langkah yang bisa Dilanjutkan oleh hitam Untuk langkah Basah-basih Agar permainan Agak panjang sedikit Dengan langkah Kuda ke peta A4 ini Menyerang menteri Menteri akan bergeser Berbalik mengancam kuda Kuda kembali Dan putih akan melanjutkan Dengan pion A4 Jika kalian pukul Pion ini Kawan berharap Mempunyai pion bebas Kalian akan kehilangan Beteng Mungkin kalian ingin Mendorong pion ini Simple akan dipukul Oleh beteng Mungkin terjadi Pertukaran perwira Di sini Menteri akan pukul Pion A4 Mengancam gajah Menteri putih Akan bergerak Ke peta B7 Memberikan ancaman Skak pukul Pion F7 Juga melindungi gajah Dan mungkin Pada posisi ini Menteri hitam Akan kembali Ke peta E8 Untuk melindungi pionnya Dan kalian bisa Mendorong pion ini Untuk segera promosi Di langkah berikutnya Sampai di sini Saya tidak perlu lagi Melanjutkan langkah-langkahnya Kawan Tentu saja Putih akan mudah Untuk memenangkan Permainan Dengan komposisi Seperti ini Oleh karena itu Pada posisi Seperti ini Saat gajah bergerak Ke peta C3 ini Vidit sudah merasa Dia sudah kalah Dia menyerah Di langkah ke-40 Itulah kawan Langkah Vidit Yang terhenti Oleh Richard Rapot Untuk sementara Richard Rapot Menggeser posisi Vidit Walaupun nilainya Sama kawan Dengan 2 poin Tapi karena Agregat kemenangan Saat melawan Vidit ini Akhirnya Rapot Sementara Memimpin Pool C Semoga permainan Dari kedua pemain ini Bisa menghibur kalian Di pagi ini Dan kita akan bertemu Di video-video berikutnya Mungkin nanti sore Saya akan lanjutkan lagi Kawan Untuk mengulas Satu game Tapi Saya siapkan Game dari engine Yaitu Dragon vs Lila Jet Zero Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih